Intro Disini aku menggunakan laptop yang sangat jadul sekali untuk menambang bitcoin Ini adalah laptop volume elitebook 9470M keluaran tahun 2014 Nah kalian bisa lihat laptop dengan serba kekurangan ini tetapi mampu menghasilkan 15 juta hasrate untuk mining speednya pada saat menambang bitcoin ya Kalian bisa lihat 15 juta hasrate Bagaimana ini bisa terjadi? Tentu ada trik khusus yang aku gunakan Di video sebelumnya aku sudah pernah membahas bagaimana cara meningkatkan mining speed hingga 10 kali lipat Namun karena itu aku rasa tanggung jadi aku bakal bikin video bagaimana cara meningkatkan hasrate menjadi 1000 kali lipat Kalau awalnya 1500 maka bakalan jadi 1.500.000 atau 15 juta ya 15 juta ya 1000 kali lipat ya Oke ini kalian coba perhatikan lagi mining speednya 15 juta dan ini real ya guys ya Ini real 15 juta dan aku baru saja menambang beberapa jam sudah mendapatkan bitcoin segini Ini kalau di convert ke USD 0.06 Kenapa sangat sedikit sedangkan hasratnya sangat tinggi Karena aku tidak menambang guys Karena laptop ini aku gunakan lebih ke ngedit konten ya Bikin video, ngedit video, browsing dan lain sebagainya Jadi kelemahan dari melakukan trik ini Laptop kita bakalan nge lag guys ya Kalian coba lihat disini mining speednya kan berhenti Biasanya kan dia akan naik turun-naik turun Tapi ini dia nge lag Berhenti Ini kita coba minimis Kita coba refresh Nah ini aku bakal contohkan Untuk buka field manager ya Nah ini aja dia agak nge lag nih ya Ini bahkan buka field manager doang nih Dia agak sedikit nge lag Kalau biasanya lebih cepat lagi nih Kalau aku buka field manager Nah seperti itu Tapi tidak terlalu parah ya Yang parah kalau misalnya kalian browsing Coba kita browsing Nah kalian coba lihat Agak lama terbukanya guys ya Kalau kita browsing Nah ini masih putih Masih putih ya Nge lag dia Nah ini baru masuk Coba aku buka youtube Dia masih bisa terbuka Tetapi Sudah kurang lancar guys Kalau menurut aku ini sudah kurang lancar Tapi ya Nggak terlalu parah kali Ini kan masih bisa diakses nih ya Mau buka apa lagi Mau buka Misalnya aku mau buka apa ya OBS studio ini Kita open software ya Nah Lihat Dia agak nge lag ya Lihat ada Agak loading disini Ini aku udah buka Software lain Kalian coba lihat Nah Nah Agak sedikit melambat Karena Kita menggunakan trik Dimana kemampuan CPU kita itu Semuanya kita fokuskan Untuk memaining bitcoin Untuk meningkatkan Has rate Supaya Pendapatan bitcoinnya Makin gede Jadi kalau misalnya kalian Laptop atau komputernya Itu dipakai untuk keperluan yang lain Kalau kita menggunakan trik ini Untuk mining speednya Jadi banyak Nah ini bakalan Mengganggu ya Jadi dinormalkan aja Kalau misalnya mau dipakai Dengan keperluan yang lain Secara bersamaan Tetapi kalau laptop kalian Didiemin Ya Dimaksimalkan aja Kan laptopnya Gak dipakai kan Jadi Bining speednya Ditingkatkan aja Nah Ditingkatkannya bagaimana Menggunakan trik yang Sangat sederhana sekali Yaitu dengan Menginstall sebuah software Bernama Cheat Engine 74 Ini dia Bentuk softwarenya Oke agak sedikit ngeblur Nah Ini dia Ini Cheat Engine Cheat Engine 74 74 itu adalah versinya ya Oke guys Nggak usah dia apa ya Ngeblur Nah Disini kita cukup Masuk ke menu settingnya ya Nah ini Dia konstan ya 1,5 juta hasrate 15 juta hasrate nih ya 15 juta Ini nggak bisa naik turun Karena Kayak yang aku bilang tadi guys Nge like dia ya Ini coba kalian lihat 15 juta hasrate Nah ini dia Settingannya Kalau sebelumnya Kita pakai 0.1 Disini 0 nya ditambah 3 guys ya Jadi 0.0001 Ini speednya Tetap Dimentokkan Sampai 500 Lalu diisi Dengan angka 0.0001 Seperti ini Lalu klik Apply Ya Di-apply aja Seperti ini Maka nanti secara perlahan Mining speednya Bakalan naik Naiknya Lama guys ya Mungkin sekitar 1 atau 2 jam Baru naik Sampai 15 juta Seperti ini Ini kalau Mining speed normalnya Tanpa menggunakan Cheat engine ini 1500 Kalau dikali 1000 Berarti dia Naik jadi 15 juta Wow Ngeri guys ya 15 juta Mining speednya Untuk laptop kentang Yang bahkan Sangat jadul sekali Ini Bisa dapat 15 juta Hasrate Untuk Mining speed Ini dia total Hasratnya 15 juta Nah Kalau kalian tidak percaya Aku bakal mematikan Cheat engine nya Coba kita close Cheat engine nya Gampang tinggal kita Palang aja Dan kita lihat Mining speednya Bakalan turun Secara signifikan Nah Perhatikan Mining speednya Nah Langsung turun kan Langsung turun 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 Kita lihat Dia turun sampai Di angka 1500 Atau sekitar 1300an gitu guys Coba kita perhatikan Dia turun 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 Terus ya Karena Cheat engine nya Sudah kita matikan Jadi kalau Ingin menggunakan Trade yang tadi Open software Kemudian Diisi cheat engine nya Dan Jangan di close Biarin aja Cheat engine nya Terbuka Dan juga Tab browser nya Jangan di close Ini coba kita lihat Nah Ini dia sudah turun Menjadi 1300 Tadi kan sampai 15 juta kan Ini kan Model versi normal Jadi Dia naik turun Angkanya bergerak terus 1326 24 25 Kalau tadi Karena kita itu mode Pemaksaan Maka dia Angkanya Tidak bisa naik turun Karena Sangking beratnya Gitu ya Sangking beratnya Cheat engine tadi Untuk memproses data Agar bisa meningkatkan Mining speed Dalam bentuk Hasrit Disini ya Kelas nya dalam bentuk Hasrit Hingga Hingga 1000 Nah Nah ini Digeser sampai 500 Lalu angka 500 Ini di klik Dihapus Diganti menjadi 0 Titik Jangan pakai koma ya Tapi pakai titik 0 Titik 0 0 0 1 Di play Nah Di play Ini lama-lama nanti Di play ya Jangan lupa di play Ini hasritnya bakalan naik Tapi naiknya Lama guys ya Karena Aku udah uji coba Naiknya lama guys Kita coba perhatikan aja ya Kalau masih di awal-awal Dia memang Masih naik Masih bergerak ya Tapi lama-lama Nanti dia bakal mati guys Bakal mati Dan Tiba-tiba Udah 1 jam Kemudian gitu Kita buka Pup Loncat Sampai angka 1 juta sekian Gitu Nah Kalian lihat Mining speednya udah mati Yang artinya Cheat engine nya sudah bekerja Nanti kita periksa nih Sekitar ada Setengah jam Itu tergantung Di laptop aku disini Lama ngeceknya ya Mungkin laptop kalian Lebih canggih Mining speednya Lebih cepet lagi naiknya Nah kalian bisa lihat Ini mining speednya Sudah berhenti Nah Nanti kita Cek lagi nih Tiba-tiba dia udah Ada di angka 1 juta Oke guys Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa Di video aku berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Pana Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!